Oke, baiklah, kali ini saya akan memberikan sebuah solusi. Terkadang saya melihat pelaku hipnotis atau trainer hipnotis atau bahkan pelaku dunia hiduran hipnosis, itu kadang ketika dia sudah gagal, dia sudah putus asa. Bahkan misalnya ketika dia bermain di jalanan, ketika gagal, dia langsung menyalahkan subjek. Wah, kamu kurang fokus, kamu kurang ini. Sebetulnya situlah kesalahan dari penghipnotis pemulang. Karena tidak boleh kita menyalahkan subjek. Tugas kita adalah mengedukasi dan membuat dia paham. Nah, jadi saran saya ketika kita mau menghipnotis seseorang, kita jangan langsung show off. Oke, saya akan menghipnotis Anda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Justru ketika kita terlalu show off, kita terlalu ingin membuktikan bahwasannya kita bisa menghipnotis, ketika kita dapat subjek atau dapat korban yang mungkin dia sifatnya itu gak percaya atau nantang dengan kita, ya sampai kapanpun kita gak akan bisa menghipnotis seseorang tersebut. Karena itu tadi ya, dimulai dari kita yang terlalu show off. Artinya ketika kita mau menghipnotis seseorang, kita jangan terburu-buru. Kita jangan terburu-buru, oke sekarang bayangkan Anda gini-gini-gini, jangan. Karena gini, kesalahan orang-orang hipnotis pemula itu adalah ketika dia ketemu dengan seseorang, dia sangat menggebu-gebu. Sangat menggebu-gebu bahwasannya semua orang itu bisa dihipnotis semuanya. Betul memang semua orang bisa dihipnotis, cuma kepercayaan orang tersebut beda-beda terhadap kita atau terhadap penghipnotis awal tersebut, penghipnotis pemula tersebut. Jadi usahakan ketika kita ketemu dengan seseorang, ajak ngobrol dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu santai. Karena gini, seseorang atau subjek yang akan kita hipnotis itu sebetulnya bisa membaca gerak-gerik dari kita. Apakah kita itu posturnya memang yakin bisa menghipnotis, pola bahasa kita itu benar-benar yakin atau tidak itu sebetulnya terbaca dalam pikiran dari subjek tersebut. Makanya saran saya ketika Anda itu disuruh teman Anda untuk menghipnotis, saran saya nggak usah mau. Karena gini yang terjadi, ketika kita mood-nya lagi nggak enak, tapi kita diajak teman atau disuruh teman untuk menghipnotis temannya teman, biasanya yang terjadi adalah kegagalan. Karena itu tadi ya, mood kita itu juga berpengaruh. Makanya kalau misalnya mood Anda sedang tidak enak, sedang nggak mood atau sedang nggak bahagia atau nggak apa-apa, kita jangan ini, jangan mau. Karena biasanya yang terjadi adalah kegagalan. Karena dari postur tubuh kita, bahkan dari ekspresi ya, ekspresi tubuh itu bisa, ada feedback antara kita sama subjek. Makanya ketika kita lagi bad mood atau kita lagi jelek kondisinya, kita lagi emosinya nggak bagus, saran saya ketika Anda mau menghipnotis, lebih baik jangan atau diurungkan. Karena hampir dipastikan hasilnya kurang maksimal atau kurang bagus. Jadi, diusahakan Anda bisa menatang mood Anda sendiri ketika Anda sudah yakin, ketika Anda sudah percaya diri, disitulah semacam ada energi ya. Jadi, dari wajah Anda, dari postur Anda, dari gaya bicara Anda, disitu kelihatan. Dan subjek juga ada merasa ketenangan disitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi, ajak komunikasi lah. Kita jangan jadi orang asing, kita datang-datang, tiba-tiba Anda saya hipnotis, blablabla. Boleh kalau memang Anda sudah mempunyai tingkat keyakinan yang tinggi. Tapi, kalau Anda belum mempunyai tingkat keyakinan yang tinggi, dan ketemunya orang-orang yang kebetulan akan susah, ya itu akan susah terjadi. Akan susah berhasil. Makanya, sebisa mungkin, ini, ajak ngobrol, kita santai dulu. Jadi, terkadang, dengan kita langsung, hipnotis langsung itu, terkadang, subjek itu nggak mau atau susah. Tapi, ketika kita bisa menyelami kehidupannya dia, kita bisa memasuki kondisinya dia, ketika dia suka apa, suka hobi kucing, suka hobi mancing, suka hobi apapun, kita ikut, berusaha mengikuti. Oh, keren banget ya kucingnya ya. Wah, pancingnya di mana, Pak? Oh, keren banget. Coba, Pak, kalau misalnya itu mancing, rasanya ini gimana, Pak? Enak banget. Dari itulah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, Pak, gini, Pak. Aku punya metode nih, Pak. Misalnya, kalau misalnya mancing itu kan, sensasinya luar biasa, Pak. Coba sekarang, Pak, Pak, kalau misalnya mau merasakan kondisi mancing, sekarang ini, Bapak bisa merasakan kondisi mancing saat kemarin hidupan. Wah, bisa gimana? Coba Bapak tutup mata, sekarang bayangin Bapak itu sedang mancing di laut atau dimanapun yang Bapak pernah mancing kemarin. Disitulah kita berusaha ini ya. Dia suruh buka mata atau apapun, atau dia suruh buka mata, enggak ada masalah. Yang terpenting, ketika dia sudah match, atau ketika dia sudah nyaman dengan kita, sudah ada kedekatan secara emosional, dari situ kita bisa menggiri secara pelan-pelan. Oke, Pak, bayangin sekarang kamu sudah mancing. Dapat ikan apa, Pak? Dapat ikan ini. Ketika dia sudah bisa mengimajinasikan kejadian yang tempoh lalu, artinya kita sudah bisa meregresi, meregresi, atau membawa dia ke dalam kejadian kemarin yang sudah terjadi. Dari situlah kita bisa mengimajinasikan secara pelan-pelan, baik secara halus maupun secara konvensional. Jadi kesalahan-kesalahan itulah yang biasanya terjadi para hipnotis pemula. Jadi, syarat saya jangan terlalu show off, dan yang kedua ajak kedekatan atau ajak ngobrol dulu sama klien atau sesama subjek, biar terjadi kedekatan antara Anda dengan subjek. Jadi, syarat saya itu dan semoga syarat ini bisa menambah keilmuan teman-teman dan menambah referensi teman-teman untuk dunia pengembangan diri. Bersama saya, Roni Zula Zerta. Terima kasih telah menonton!